Bencana alam belakangan terjadi luar biasa, mengguncangkan hati dan perasaan kita semua. Kita sampai semuanya akhirnya seperti ada perasaan bersalah. Bagaimana cara kita memahami musibah semacam ini? Saya ingin dudukkan dulu persoalan. Apa yang dimaksud dalam bahasa Indonesia musibah itu? Biasa diartikan bencana. Sebenarnya yang kita maksudkan adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya, waktu ada seorang mengemudikan mobilnya, dia salah, tabrakan. Itu musibah atau bukan? Satu orang berjalan dengan tenang di jalan, ditabrak orang lain, musibah enggak? Tsunami? Satu orang tidak ada salahnya, berada di satu tempat di mana banyak orang salah. Terkena suatu bencana, musibah atau tidak? Memang persoalan semacam ini, kalau kita ingin bahas, itu seringkali tidak pernah memuaskan nalar. Apabila kita kaitkan dengan Tuhan. Orang lantas berkata begini, Bukankah Allah itu maha baik? Kenapa dia izinkan itu terjadi? Kita bisa bertanya ya. Kenapa ada tsunami? Kenapa ada gempa? Kenapa ada lumpur? Kenapa ada banjir? Bukankah Allah maha baik? Ada orang-orang lantas memberi jawaban begini. Ada dua Tuhan. Satu Tuhan baik, satu Tuhan tidak baik. Kita tidak terima itu. Tapi ada orang berkata begitu. Ada lagi yang berkata, Tuhan sudah bosan. Lihat manusia durhaka terus. Iya kan? Ada lagi yang berkata begini, Sebenarnya, apa yang kita anggap tidak baik itu, itu sebenarnya baik. Hanya kita tidak tahu di mana letak baiknya. Itu sebenarnya baik, kalau kita lihat secara menyeluruh. Itu ada lukisan. Ada titik hitamnya. Kalau kita lihat hanya titik hitam, buruk. Tailalat itu buruk ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, justru itu unsur keindahannya. Macam-macam jawaban. Yang jelas, kita sebagai muslim, harus percaya, bahwa Allah Maha Baik. Saya kalau pukul anak saya, itu saya jahat, atau saya ada maksud baik. Saya maksud baik. Jadi, kita harus membedakan, setiap keadaan ini, supaya kita tidak bersangka buruk pada Tuhan. Saya kira itu. Kembalikan Allah Maha Baik, Pak Kurnas. Allah Maha Baik ini, seringkali, disalah tafsirkan oleh kita. Kaitannya dengan, misalnya ada ujian. Saya diberi ujian oleh Allah. Seolah-olah, ujian itu Allah berikan pada dia. dalam pengertian ini, apakah segala hal yang buruk kita alami, itu memang datang dari manusia, atau memang datang dari Allah yang Maha Baik? Bagus, bagus, bagus. Kita di sini, bertemu, dengan istilah-istilah Al-Quran. Saya akan ambil contoh. Fitnah apa artinya? Musen apa artinya fitnah? Lain diomongin. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Al-Quran, bukan itu fitnah. Jadi di sini, itu sebabnya tadi saya katakan, ada musibah. Orang anggap semua yang buruk musibah. Tidak. Al-Quran menyatakan, Ma'asabakum min musibatin, fa min anfusikum. Ma'asabah min hasanatin, fa min Allah. Wa ma'asabah min sayiatin, fa min nafsik. Musibah apapun yang terjadi pada diri kamu, itu disebabkan ulah kamu. Kalau ada yang menimpa kamu baik, itu dari Allah. Kalau ada menimpa, tidak menyenangkan kamu, itu sebabnya kamu. Nah, sudah. Jadi musibah, dalam bahasa Al-Quran, adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, akibat ulah manusia. Jelaskan? Kita ada ujian lagi, ada lagi kata, dalam bahasa Indonesia juga sudah masuk. Ada yang dinamai balak. Apa itu balak? Marahnya Allah. Sama dengan azab? Tidak. Tidak sama. Wala nabluwannakum. Kami pasti menguji kamu. Tadi ujian. Ujian itu baik atau buruk? Baik. Kalau begitu, jangan katakan marah Tuhan. Ya kan? Jangan katakan marah Tuhan. Saya punya mahasiswa marah, kalau saya tunda-tunda ujian dia. Pak, kapan saya diuji? Lihat sekarang. Balak itu, datangnya dari Allah. Tabarakalladhi biyadil mulku, wahu ala kulli syai'in qadir. Lanjutannya, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluakun. Itu balak. Karena itu bisa anugerah yang begitu menyenangkan balak. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadamim fabli rabbi liyabluwani. Ini anugerah Tuhanku untuk menguji aku. Nah, jadi jangan lagi pakai bahasa Indonesia ya. Balak. Balak. Ini dia katakan murka Tuhan. Itu bukan itu. Ada ujian Nabi Ayyub diuji dengan sakit. Ya. Itu balak. Balak itu pasti dialami oleh manusia. Dan itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih punya dua istilah lagi, paling tidak. Tadi ada azab tadi ya. Ada azab, ada iqab, ada akibah, ada fitnah. Itu macam-macam. Balak itu datang dari Allah. Datang dari azab. Azab. Oke, baik. Azab itu siksaan. Itu siksa. Siksa disesuaikan. Mestinya ya. Disesuaikan dengan tindakan seseorang. Tetapi Allah sering mengurangi. Itu kalau siksa. Mestinya adilnya setimpal. Itu sebabnya ada dikatakan. Waya'fu'an kathir. Dia maafkan banyak dari kesalahan kamu. Bagaimana kita tahu Allah mengurangi itu? Setiap orang harusnya tahu ya. Iya. Saya beri contoh. Kita ambil misalnya sekian banyak orang yang korupsi. Hidupnya masih senang gak? Masih. Tuhan biarkan dulu. Ini yang dia tangguhkan. Berapa banyak pohon yang tidak ada salahnya dicabut? Semut diinjak. Tidak ganggu kita kok diinjak? Banyak yang dimaafkan. Itu kalau siksa. Ada dua lagi yang saya ingin terangkan dalam konteks ini. Ada yang dinamai fitnah. Yang tadi itu saya tanya Mohsen katanya. Itu bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab itu bencana. Bencana itu adalah akibat ulah manusia tetapi menimpa yang salah dan yang tidak salah. Menimpa yang salah dan yang tidak salah. hati-hatilah terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang bersalah di antara kaum. Ada kejadian ini. Si ini dibes rame-rame. Satu yang salah. Kenanya-kenanya masalahnya ini penumpang. Quran menyebutnya fitnah. Itu dinamai fitnah. Kita kembali ke musibah yang akibat ulah manusia. Allah menyatakan Tidak ada satu musibah yang terjadi di bumi ini atau terhadap diri kamu kecuali atas izin Allah. Apa artinya izin Allah? Ada sistem yang ditetapkan Allah. Ada sistemnya. Jadi kalau mau menghindar ikuti sistem. Kalau anda menyimpang dari sistem, anda kena. Yang salah di sini siapa? Manusia. Manusia. Sudah ada ditentukan jalan ke sini. Kalau anda menyimpang di sini, ya anda yang salah. Itu namanya musibah. Itu satu. Sisi lain. Kita lihat. Allah ini adalah Rabbul Alamin. Pemelihara alam raya. Allah pemelihara alam raya. Dalam konteks pemeliharaannya, terkadang dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan yang lain untuk menyenangkan yang itu. Bisa tidak? Saya beri contoh. Itu petani senang hujan atau tidak? Tidak. Kalau tukang setrika, dia atur. Iya kan? Dalam konteks ini, terkadang ada yang kita lihat buruk, padahal itu justru baik. Kita ambil contoh, dokter yang mengamputasi. Itu baik atau tidak? Baik. Tapi kalau dilihat di sini, masa dia potong kakinya? Allah Rabbul Alamin. Dia tidak hanya memelihara manusia. Tidak hanya memelihara kita sekarang. Dia memelihara seluruh alam raya ini. Nah, kalau kita lihat suatu hal yang tidak menyenangkan, mari kita pilah-pilah. Ini musibah karena kesalahan kita. Ini fitnah. Ini balak. Dan sebagainya. Jangan asal terjadi, oh ini Tuhan marah. Eh, belum tentu. Justru boleh jadi Tuhan senang. Iya, iya. Bisa jadi kita memojokkan Allah. Kita memojokkan Allah pada hati. Baik, saya beri kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silahkan. Silahkan, Bu. Nama saya Mulyana. Pak Kuraus yang terhormat. Saya ingin bertanya. Apabila musibah sedang terjadi kepada diri kita. Kiat apa atau upaya apa agar kita selalu perasaan kebaik terhadap pola dan merasakan diri kita itu tenang dalam menghadapi musibah tersebut. Pemikian, terima kasih. Al-Ladzina iza asabatuhum musibatun qalu, innahillahi wa'innahillahi rojuhun. Yakinlah bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ya kan? Dan bahwa kita adalah milik Allah. Boleh jadi. Nah ini satu hal yang saya ingin katakan. Boleh jadi Allah pilih kita. Untuk dijadikan pelajaran bagi orang lain. Nah itu kita bisa bahas ada yang dinamai mukhlis, ada yang dinamai mukhlas. Ada Tuhan pilih. Ini orang, saya mau jadikan pelajaran buat orang lain. Bagaimana itu? Supaya hati-hati di jalan. Biar orang lain hati-hati. Dia ditabrak. Jadi pelajaran gak bagi orang lain? Ya. Itu kalau orang tidak punya salah, lantas terkena bencana, itu dia dipilih Tuhan untuk jadi alat Tuhan. Alatnya Tuhan. Kamu saya pilih jadi alat. Kira-kira dapat balasan baik dari Tuhan atau tidak? Ya, karena dia dijadikan alat. Sama halnya kalau saya menugaskan sekretaris, kamu kerja ini, kerja ini, kamu ini, begini. Masa saya gak kasih dia imbalan? Nah, Allah juga begitu. Ya Tuhan, jadi, saya kira begitu. Oke. Baik, kita ke penanyian berikutnya. Silahkan. Nama saya Sudhaida. Saya akan menanyakan kepada Pak Quraish. Yang mana, apakah bencana yang Allah turunkan itu ada kaitannya dengan perbuatan manusia? Ada gak kaitannya dengan yang Allah turunkan bencana-bencana yang sekarang terus-menerus? Kita harus introspeksi, Bu. Kita harus bisa tahu itu musibah, itu fitnah, itu balak, itu dalam konteks pemeliharaan atau tidak. Saya tidak bisa serta-merta berkata, misalnya, oh itu tsunami terjadi karena balak. Bisa jadi balak. Bisa jadi karena ulah manusia. Iya. Tapi rasanya kalau ulah manusia, masa begitu? Gempa itu, ada ulah manusia di situ? Bisa jadi tidak ada. Dalam rangka Tuhan mengatur keseimbangan ini. Iya kan? Jadi kalau ibu bertanya, musibah adakah kaitannya dengan ulah manusia? Saya harus berkata terlebih dahulu, kalau yang ibu maksud dengan musibah dalam istirah Al-Quran, itu pasti ada. Tapi kalau ibu maksud dengan musibah dalam bahasa Indonesia, itu belum tentu ada. Karena bahasa Indonesia mempersamakan musibah karena orang yang buat sendiri, bencana karena ini dan sebagainya. Itu belum tentu. Karena itu kita harus berhati-hati. Kita melakukan introspeksi. Ini kira-kira kenapa ya? Itu lumpur di... Itu karena kesalahan manusia, atau karena itu Tuhan marah, atau ini harus dicari dong introspeksi kita. Lalu kalau melihat berbagai musibah yang terjadi ini, Lebih banyak diwarnai oleh keluhan. Hampir seluruh masyarakat kita itu ada juga yang merenung, tapi kedengarannya banyak yang mengeluh. Di mana Pak Qureshi? Mengeluh wajar. Wajar saja orang mengeluh ya. Kita tidak boleh berkata, jangan mengeluh. Tetapi setelah mengeluh, kita perlu merenung. Kenapa terjadi? Ada salah satu hal dalam kedudukan kita sebagai khalifah. Kita ini umat manusia sebenarnya satu kesatuan. Terkadang harus ada yang korban demi yang banyak. Saya mau beri contoh kita sebagai bangsa. Kira-kira kalau para pendahulu kita, sebelum proklamasi, tidak ada yang berjuang. Dan berkorban. Tidak ada yang bersedia berkorban. Demi untuk bangsa. Kita bisa raih kemerdekaan? Tidak. Nah, dalam tingkat umat manusia juga. Demi melestarikan alam raya ini, kita perlu, boleh jadi, Tuhan buat gempa. Kita lihat dulu dari satu sisi. Dia buat gempa untuk kemaslahatan banyak orang. Itu habis gempa itu tanah bisa makin subur. Dia buat tsunami, boleh jadi antara lain. Supaya bangsa kita ini sadar dan kembali bersatu hidup harmonis. Alhamdulillah di Aceh sekarang kita sudah damai. Jadi kan ada maslahat. Jangan melihat hanya pada satu sisi. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa sebahagian dari bencana itu. Di samping ujian memang ada juga kesalahan manusia. Ada kesalahan manusia. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa misalnya kaum Ad, kaum Samud itu dapat gempa karena durhaka. Ya kan? Ya kan? Nah tetapi jangan setiap kejadian dikatakan, oh ini durhaka. Jangan berkata, oh itu di Aceh karena penduduknya durhaka. Belum tentu dong. Saya kira begitu. Tapi bahwa dalam konteks Aceh dan konteks Sidoarjo misalnya, ada fitnahnya bisa juga kan? Ya jelas. Sekian banyak orang yang tidak bersalah, yang terkena. Nah disitu unsur fitnah. Dalam pengertian Al-Quran kan? Unsur cobaan. Tapi jangan duga yang terkena apa yang tidak mengenakkan itu, jangan duga dia tidak dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Jadi Pak Kores, kalau segala sesuatu di alam raya ini ada pada mekanisme Allah. Allah punya sistem. Betul. Maka apabila terjadi musibah atas ulah manusia tadi, pasti ada sebuah pelajaran besar di balik itu. Betul. Bagaimana kita mempelajari pelajaran yang tadi ada baiknya itu? Kita selidiki. Ini kenapa terjadi? Kalau kita sudah temukan, jangan ulangi. Ya kan? Oh ini terjadi, anggaplah ini terjadi, dulu pernah terjadi musibah. Atau apapun namanya. Waktu haji dulu, terowongan. Minah. Oh ini kesalahan. Karena hanya satu terowongan. Diambil pelajaran. Bikin apa? Bikin dua terowongan. Pernah ini, ini semua yang pergi haji itu, atau katakanlah hampir semua, itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Tapi bisa jadi itu musibah. Bisa jadi itu fitnah. Jangan lantas berkata Allah marah kepada mereka. Jadi kita harus pandai memilah-milah. Pemilahan itu melalui introspeksi. Bisakah musibah itu justru menjauhkan manusia dari Allah? Ya bisa. Buktinya apa? Ada yang menggerutu. Kan waktu kita kenali, oh Tuhan kejam banget nih Tuhan. Ya menjauh dari Allah. Padahal mustinya kalau dapat musibah, makin mendekat kepada Allah. Ya Allah saya salah. Baru dia sadar. Bisa juga jadi musyrik kadang-kadang. Ya bisa jadi musyrik. Terus percaya. Oh ada dua Tuhan kok. Tuhan ini udah bosan. Ada yang berkata Tuhan sudah bosan, jadi dia serahkan pada setan yang urus manusia. Dia nggak sanggup lagi. Nah itu kan musyrik itu. Ya masih ada yang mau bertanya. Sin? Ada. Tapi Ibu dulu lah. Ibu. Ya silahkan Bu. Nama saya Haji Samsia. Saya mau tanya kepada Bapak Kurois. Seringkali selama ini Pak saya lihat tayangan di televisi. Kenapa ya Pak itu musibah yang saya lihat. Yang mana ya mengenai musibah ini. Apa penyakit ini misalnya Pak ya kepada orang-orang yang sederhana atau orang yang pakir miskin. Misalnya baru saja saya lihat kemarin. Ada orang itu mempunyai bayi, mempunyai kepala dua. Dia punya kepala dua dan tangan biasa sepasang-sepasang. Terima kasih. Baik. Ibu tanya apa itu musibah atau bukan. Sekarang begini. Sulit sekali kita mengangkat kasus per kasus dan melihat di permukaan. Untuk menentukan apa ini musibah, apa ini fitnah, apa ini balak. Hanya yang jelas Bu. Kita ambil satu contoh. Bisa saja seorang lahir cacat. Karena kesalahan ibu atau bapaknya. Semakin rendah pengetahuan seseorang. Semakin tidak mampu dia dari segi materi. Semakin terbuka peluang untuk terjadinya cacat. Karena apa? Tuhan sudah menentukan sistem. Mau sehat anaknya, begini, begini. Makan yang bergizi, olahraga, ini. Ada kadarnya. Ada kadarnya. Nah jadi kita. Tetapi kalau itu bukan karena kesalahannya. Maka itu adalah pilihan Tuhan untuk dia jadikan pelajaran bagi yang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwa ya kalau kita menyimpang dari kadar alam tadi. Sunnatullah tadi. Ini cuma dosa kita pada alam. Iya. Saya kira tidak ya. Menyimpan dari apa yang diperintahkan. Apa sunnatullah atau sistem yang ditetapkan Allah. Itu juga dosa kepada manusia, kepada Tuhan. Karena apa? Kita ada bahas takwa itu adalah mengikuti perintah Allah. Dan perintah Allah itu ada yang berkaitan dengan alam. Ada yang berkaitan dengan ajaran agama. Kita disuruh. Hei ketahuilah sistem nih. Api itu bisa membakar. Kalau begitu hati-hati. Orang yang hati-hati bertakwa dia. Orang yang tidak hati-hati tidak bertakwa dia. Baik mesin tadi kau mau tanya. Yang tadi kita bicarakan ya. Tadi Pak Quresh ada yang bilang pemimpin tangannya tidak dingin. Itu bagaimana Pak Quresh? Kenapa tidak dingin? Karena dia taruh di atas api. Di atas alam. Iya, saya mengerti maksudnya. Saya kira begini. Kita semua, masyarakat Islam ini hampir semuanya pernah atau sering baca yasin. Apa jawaban yang diberikan? Dulu ada orang-orang yang apabila mendapat suatu kesulitan, terus menuduh Nabi. Atau memberi peringatan. Ini gara-gara kamu di sini. Apa jawaban Al-Quran? Itu karena kamu sebenarnya. Bukan karena kami. Jadi jangan gampang-gampang menuduh. Oh ini karena ini, karena itu, karena itu. Boleh jadi karena yang menuduh itu. Itu kan di Al-Quran. Ini sebabnya karena kamu tidak mengikuti sistem yang kami tetapkan. Bukan karena saya. Jadi itu tidak benar. Itu tidak etis. Mempersalahkan seseorang, siapapun dia, atas musibah yang terjadi terhadap orang lain. Kecuali kalau memang bukti-bukti menunjukkan bahwa dia yang salah. Kita lihat begini. Setiap ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan pernah persalahkan Allah. Karena boleh jadi kesalahan, kita penyebabnya. Boleh jadi, apa yang tidak menyenangkan itu, penyebabnya bukan kita. Tetapi Allah memilih kita ikut, terkena bencananya, dalam rangka meningkatkan kedudukan kita. Itu sebabnya ada orang-orang yang berkelimang di dalam dunia Tosawuh berkata, Kalau saya tidak kena balak, saya sedih. Allah tidak menegati saya. Dalam hadis, Kalau Allah mencintai seseorang, dia uji supaya naik tingkatnya. Jangan pernah mempersalahkan Allah karena, yang ketiga, boleh jadi itu diaturnya untuk kemaslahatan yang lebih banyak. Orang banyak. Atau itu bahkan untuk kemaslahatan kita yang belum nampak. Belum kita ketahui. Belum kita ketahui. Karena itu ada seorang yang pernah berkata begini. Alangkah banyaknya hari-hari, dimana aku mencucurkan air mata, tetapi setelah berlalu, aku menangis lagi, mengapa dulu aku menangis? Tahu maksudnya apa? Waktu dia dulu menangis itu dia sedih. Kenapa begini, begini, begini? Setelah sekian lama, itu baik kan? Dia menangis lagi, kenapa dulu dia menangis? Mestinya dia ketawa dulu. Karena dia tidak tahu. Boleh jadi kamu senang pada sesuatu padahal dia buruk, boleh jadi juga kamu tidak senang padahal dia baik. Jadi sikap kita yang pertama, jangan pernah mempersalahkan Allah. Sikap yang kedua, jangan mempersalahkan siapapun kalau anda tidak yakin bahwa dia penyebabnya. Termasuk ini, tangan dingin, tangan panas. Yang ketiga, yang ketiga pelajaran yang kita perlu cari, lakukanlah introspeksi. Carilah apa kira kita sebabnya. Kalau kita penyebabnya, maka kita bertobat, kita menghindari, jangan sampai terulang lagi. Kalau yang lain, maka kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu seharusnya ya. Koreksi bagi kebanyakan kita, seringkali kita berhenti pada peristil fisiknya Pak Kules. Melihat dahsatnya kejadian alam itu, atau tadi anak-anak yang kekurangan gizi, harusnya kalau dalam konteks sosial semacam tadi, kan ada gerakan-gerakan moral. Mestinya, bagaimana Pak Kules? Harus berusaha memberi penjelasan, harus berusaha memberi bantuan, supaya tidak terjadi lagi hal yang semacam itu, karena apa yang terjadi itu bagian dari kita. Dia kan manusia juga.